Pemirsa Kementerian Agama Kabupaten Moro Jambi menggemukakan sejumlah masjid dan musola yang ada di Moro Jambi mengalami kekeliruan dalam menentukan arah Qiblat. Kekeliruan arah Qiblat di Kabupaten Moro Jambi rata-rata terjadi di setiap kecamatan dan dipresentasikan mencapai 10 persen. Berdasarkan data Seksi Bebas Islam Kementerian Agama Kabupaten Moro Jambi tahun 2020, tercatat sebanyak 478 masjid dan 552 musola di wilayah Kabupaten Moro Jambi mengalami penyimpangan atau kekeliruan dalam menentukan arah Qiblatnya. Upaya perbaikan arahnya juga terus dilakukan baik terhadap masjid yang baru dibangun maupun sudah lama digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Majidi, Kepala Seksi Bebas Islam Kementerian Agama Kabupaten Moro Jambi menyampaikan bahwa masyarakat banyak yang meminta mengukur ulang arah Qiblat setiap masjid maupun masjid yang baru akan dibangun untuk dilakukan pengukuran arah Qiblat yang benar. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi ialah seperti letak tanah sehingga pada saat melakukan pembangunan hanya mengikuti arahan tukang bangunan. Kekeliruan arah Qiblat di wilayah Kabupaten Moro Jambi rata-rata terjadi di setiap kejamatan dan dipresentasikan mencapai 10% yang terjadi kekeliruan dalam menentukan arah Qiblatnya. Masyarakat itu ada beberapa masjid yang terjadi kekeliruan. Nah, kekeliruan ini banyak hal, banyak faktor yang menyebabkannya. Ada mungkin letak tanah, letak tanah itu mengingat kata tukang, bukan tukang ukur, tapi tukang bangunannya. Udah lah, karena tanah ini posisinya agak miring, misalnya miring ke arah selatan atau arah utara, enaknya ke sini. Supaya lebih maksimal pemamatan makasih lahan. Pihak kemenak juga sering melakukan himbawan bahkan setiap tahunnya melaksanakan pelatihan pengukuran arah Qiblat. Dan setiap kejamatan sudah ada satu orang yang dilatih dalam menentukan arah Qiblat masjid dan musolah di Moro Jambi.